Sobat investor semua, selamat datang kembali di channel Jason Amus. Nah, di sini, seperti biasa, gue akan review investasi reksadana gue untuk mempersiapkan dana darurat selama 17 minggu. Kira-kira bagaimana perjalanan gue di 17 minggu ini, dan siapa tahu kamu bisa belajar banyak juga, dan mungkin kalian sebagai investor pemula bisa lebih mengerti tentang investasi yang kalian ingin jalani. Konteksnya, misalkan ini reksadana pasar uang. Nah, di sini juga gue akan memberikan sedikit info yang tentunya akan membantu sobat investor pemula juga untuk mengetahui lebih soal investasi reksadana pasar uang. Penasaran? Simak videonya setelah yang satu ini. Sebelum masuk ke lebih dalam lagi, atau masuk ke review investasi gue selama 17 minggu ini, alangkah baiknya gue disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Oke. Nah, kita langsung masuk ke reviewnya. Bagaimana sih, Jess, review lo selama beberapa minggu ini, gitu ya, sampai 17 minggu. Ternyata, dibandingkan dengan minggu lalu, memang reksadana gue ada peningkatan ya. Jadi, reksadana pasar uang gue ningkat tuh nominalnya. Dari yang tadinya keuntungan 1.800an jadi 1.900. Mungkin gue ngerti, kalian akan berpikir bahwa, oh, naiknya sedikit nih. Ya, benar. Tapi, reksadana pasar uang yang gue tujukan saat ini adalah tujuannya buat dana darurat. Jadi, gue benar-benar yang tidak mengincar keuntungan besar, tapi gue lebih ke supaya uang gue tidak turun nilainya. Kedua, ya bisa sedikit meningkat, gitu. Kan, lama-lama juga kalau misalkan kamu rutin, satu, kamu dapat peningkatan dari nominal investasi kamu, plus juga dapat return-nya. Return-nya itu bisa berupa mungkin bunga, atau mungkin berupa kalau yang syariah beda lagi. Ya, berbentuknya return lah jatuhnya, gitu. Seperti itu. Jadi, sebenarnya ada peningkatan, guys. Jadi, itu adalah hal yang baik. Cuman, biasanya gue ketika ada peningkatan kayak gini, gue top up, ya kan. Tapi, untuk minggu ini, gue belum top up dulu. Kenapa? Karena gue belum ada uang dingin. Infonya di sini adalah, bahwa ketika kamu investasi, pergunakanlah uang dingin. Karena kalau kamu nggak ada uang dingin, ya nggak usah dipaksa, gitu. Artinya, uang dingin itu adalah uang yang memang kamu menganggap itu tidak ada. Atau uang dingin itu uang selain daripada kebutuhan dan keinginan. Jadi, kalaupun yaudahlah, gitu. Anggap gue nggak mikirin, gitu. Karena ketika di saat kalian seperti itu, mindset-nya, maka ketika ada penurunan pada investasi tersebut, kamu nggak khawatir. Nah, seperti itu sih. Nah, intinya gue belum ada uang dingin. Tapi, nggak masalah. Gue tetap akan invest juga nantinya juga. Entah minggu depan atau dua minggu lagi. Tapi, yang jelas, strategi yang gue ambil di sini adalah investasi rutin. Oke. Infonya apa sih yang gue pengen beri di video ini buat sobat investor semua? Gue akan memberi info soal switching reksadana. Switching reksadana, ya, buat sebagian investor pemula, mungkin kalian akan tertarik bahwa, ih, ternyata return-nya di reksadana pasar uang ada loh yang 7%. Ah, gue pindah ke sini, ah. Oh, nanti tiba-tiba kalian lihat lagi satu tahun, apa namanya, one year return-nya ada yang sampai, oh, ya, ternyata ada yang 7%, koma, sekian nih. Wah, beningan pindah ke sini. Saran gue, kalau misalkan motivasi kalian, itu karena keuntungan kalian switching reksadana, itu tidak tepat. Karena kenapa? Karena return dari reksadana bisa berubah sewaktu-waktu. Ya, kamu bisa melihat misalkan salah satu reksadana Allah katakan, ya, oh, dia lagi tinggi pada saat ini. Tapi kamu nggak tahu kan, 3 bulan lagi tiba-tiba berubah lagi, berubah lagi. Karena kan itu berdasarkan kinerja masa lalu atau performa masa lalu. Ya, jadi belum tentu masa depan akan sama. Bisa jadi yang lo pilih sekarang malah bisa lebih baik di kedepan hari. Jadi, jangan terburu-buru untuk switching dulu. Lantas mungkin kalian akan bertanya, kapan waktu yang tepat untuk switching reksadana? Menurut pendapat gue, waktu yang tepat untuk switching reksadana, yaitu ketika manajer investasi atau reksadana Nah, yang kita punya itu entah ditegur OJK, entah itu ternyata bermasalah, ya, entah tersangkut kasus, atau, ya, pokoknya bermasalah. Atau yang keempat, atau yang ketiga ini adalah ketika AUM-nya itu sangat ngedrop, ya, bahkan sampai ke angka puluhan M. Ya. Nah, kalau misalkan ngedrop pun, itu kan, ya, kalian lihat reputasinya gimana? Nah, kalau ternyata dua-duanya sempat bermasalah, ataupun, ya, apa ya, ya, ada masalah lah intinya, ya, mendingan kalian switching. Itu merupakan kalau tindakan gue, tapi balik lagi ke kalian, kalian mau switching atau enggak? Cuman kalau gue akan switching ketika terjadi seperti itu. Lagi-lagi, ketika ditegur sama OJK, ataupun misalkan disuspend, itu nggak sepenuhnya jelek. Kamu juga harus tahu alasan suspension-nya itu apa. Kalau alasan suspension-nya itu masuk akal, kayak misalkan, oh, dia unit reksadananya itu udah habis, gitu. Jadi, ya, orang nggak bisa beli lagi, tapi dia bisa jual. Itu kan bukan sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan, gitu loh. Tapi kalau misalkan kasusnya lain, entah ada manipulasi, entah apalah, gitu ya, maksudnya dari return-nya gimana, gitu ya, setelah pemeriksaan dari OJK, dan lain sebagainya, nah, baru mungkin kalian akan lebih baik menurut gue, itu kalian switching, ya. Seperti itu. Ataupun kalian misalkan redemption, terus abis itu kalian pindah ke reksadana yang lain. Ya, jadi itu merupakan saran gue, dan mungkin apa yang akan gue lakukan apabila terjadi hal tersebut, ya. Nah, di sini adalah pentingnya kita untuk evaluasi setiap 3 bulan atau 4 bulan pada reksadana yang kita investasiin ini. Kalau memang masih bagus, ya oke, kalau nggak, yaudah tinggal switching atau mungkin kalian pindah, gitu ya. Seperti itu sih. Jadi, kita juga nggak pernah ada yang tahu, wah, ini reksadana tiba-tiba ke depan bakal jelek. Nggak ada yang tahu, gitu. Reksadana yang bagus saat ini aja belum tentu ke depan bagus, begitu pula sebaliknya, gitu. Yang jelek pun belum tentu selamanya jelek, bisa jadi bagus. Bisa jadi dia bagus terus, gitu. Tapi ya, tetap harus awas lah kalian sebagai investor. Nah, buat sobat investor yang masih pemula dan ingin tahu perjalanan investasi gue dari awal dan di dalamnya kan juga bakal ada info juga, tuh. Kalian bisa cek di playlist apa, reksadana gue. Di situ ada dana darurat. Kalian cek aja. Nanti kalian tinggal pelajarin tuh dari minggu 1 sampai ke 17 ini, gitu ya. Di minggu ke 17. dan minggu 17 sampai 16, ya. Pokoknya di sampai yang terakhirlah. Nanti kalian bakal dapet ilmu tentang reksadana pasar uang lebih dalam lagi. Jadi ketika kalian investasi, kalian lebih mengerti, gitu ya. Dan ketika kalian mengerti, kalian akan less worry atau less worry tuh dalam arti nggak terlalu khawatir, lah. Seperti itu. Buat sobat investor yang setelah ini kalian tertarik untuk mulai investasi di aplikasi Bibit, kamu bisa pakai kode referal saya yang ada di bawah ini, ya. Kalian bisa dapet cashback reksadana 25 ribu dan gue juga dapet 25 ribu. Tapi balik lagi, itu adalah opsional. Artinya tidak harus. Kalau kalian mau, silahkan. Kalau nggak, juga nggak apa-apa. Atau kan untungnya juga ada di kalian. Itu aja. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.